Para murid berdiskusi sebentar dan kemudian melihat ke tengah aula. Ada perisai cahaya putih dengan radius 10 meter, bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan dan memancarkan aura energi asal yang agung. Ini jelas merupakan arrai besar lainnya, dan itu adalah arrai di dalam arrai. Nama ibu dan anak suan arrai berasal dari ini. Arrai besar tempat semua orang berada adalah arrai induk, dan arrai di tengah aula adalah arrai anak. Han Kiyuseng menempatkan token identitas semua orang di susunan anak. Semua orang hanya lulus ujian pertama. Selanjutnya, mereka masih perlu memasukkan larik anak dan menemukan token identitas mereka sendiri. Setengah jam telah berlalu, dan seperempat dari batas waktu dua jam yang diberikan Han Kiyuseng kepada mereka telah berlalu. Semua murid merasa bahwa waktu sangat penting dan buru-buru berjalan menuju susunan anak. Waktunya sempit, ayo cepat ke larik anak untuk menemukan token. Jitiansing dan Luming yang belum keluar. Sepertinya tidak ada harapan. Mereka pasti akan gagal dalam ujian. Kenapa kita masih peduli dengan dua sampah itu? Ayo cepat dan lihat arrai anak. Eh, susunan anak ini aneh. Kita tidak bisa langsung masuk. Kita masih perlu memecahkannya. Tampaknya tes kedua berbeda. Mari kita pelajari dengan cepat dan pikirkan cara memecahkannya. Itu tidak akan berhasil. Aku mencoba beberapa metode yang diakon Han ajarkan kepada kita, tetapi semuanya tidak berhasil. Para murid berdiskusi sebentar dan menyadari bahwa kesulitan ujian kedua telah meningkat pesat. Wajah mereka menjadi bermartabat. Mereka akhirnya mengerti bahwa meskipun susunan ibu dan anak Suan yang didirikan Han Kiyuseng hanyalah susunan tingkat rendah tingkat hitam, ada misteri tersembunyi. Tidak mudah untuk memasukkan larik anak dan mendapatkan token identitas. Swash. Cahaya putih menyala, dan Luminyang muncul di lorong gelap dari udara tipis. Di belakangnya dan di kedua sisi ada dinding batu biru. Hanya lorong di depannya yang memanjang kekejauhan, dan ada cahaya di ujungnya. Luminyang melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di lorong gelap itu. Dia segera mengungkapkan seringai sombong. He he, para idiot itu pasti mengira aku tidak lulus ujian pertama, kan? Dengan otak babi mereka, bagaimana mungkin mereka mengira aku lulus ujian pertama dan langsung masuk ke susunan anak? Tampaknya tempat pertama dari tes ini adalah milikku. Hahaha. Memikirkan hal ini, Luminyang tidak bisa menahan tawa. Tapi saat ini, cahaya putih melintas di sampingnya dengan suara, desir. Kemudian, seorang pemuda berjubah hijau muncul begitu saja. Wajah Luminyang tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan mengenali bahwa orang ini adalah Jitiansing. Dia langsung tertegun dan menatap Jitiansing dengan tak percaya. Jitiansing, kamu, kenapa kamu di sini? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Luminyang mahir dalam formasi susunan sebelum memasuki sekte bantalan langit, jadi dia sangat percaya diri dengan penilaian ini dan meremehkan murid lainnya. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Jitiansing akan sama dengannya, menembus level pertama dan langsung memasuki susunan anak. Selain itu, Jitiansing hanya selangkah di belakangnya. Jitiansing juga melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas, dan matanya tertuju pada Luminyang. Melihat ekspresi Luminyang seolah-olah dia telah melihat hantu, dia segera mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, benar-benar ribut. Itu hanya arrai di dalam arrai. Ada misteri di mana-mana di dalam arrai, dan semuanya terhubung satu sama lain. Selama Anda memecahkan susunannya, Anda dapat memecahkan ilusi di permukaan. Berbicara tentang ini, Jitiansing berhenti dan melambaikan tangannya dengan jijik. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak padamu. Lagi pula, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Apa? Mata Luminyang langsung melotot marah. Dia terpancing oleh sikapnya yang menghina dan wajahnya menjadi pucat pasi. Beraninya kau meremehkanku, saya tidak mengerti. Hahaha, Jitiansing, kamu terlalu sombong. Wajah Luminyang ganas saat dia menatap Jitiansing. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Jitiansing mengerutkan alisnya dengan jijik saat melihat ekspresi gila di wajahnya. Luminyang, apakah kamu gila? Kenapa kau bertingkah gila? Luminyang menjadi semakin marah. Dia mengertakkan gigi dan memarahi, kamu. Bagus untukmu, Jitiansing. Tunggu saja. Aku pasti akan mengambil tempat pertama dan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Saya akan membiarkan Anda melihat, siapa jenius arai. Jitiansing menunjukkan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu masih perlu bertanya? Ini pasti aku. Setelah mengatakan itu, dia melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berjalan ke kedalaman lorong. Luminyang melihat punggungnya dan tiba-tiba mengertakkan gigi karena marah. Tinjunya terkepal begitu erat sehingga suara berderit bisa terdengar. Berengsek. Dia ingin memprovokasi saya, membuat saya kehilangan akal dan membuang waktu saya. Saya hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah sekian lama, dia bereaksi dan buru-buru mengejarnya. Ketika Luminyang mencapai ujung lorong, dia melihat dua pintu terang di depannya. Pintu lampu di sebelah kiri berwarna merah, dan ujung kusen pintu dikelilingi oleh api yang membubung. Pintu terang di sebelah kanan berwarna biru es, dan kusen pintunya tertutup es tebal dan banyak es tergantung di atasnya. Melihat dua pintu terang ini, Luminyang langsung mengerti. Sepertinya ada dunia lain dalam susunan anak ini, dan aku bisa masuk melalui dua jalur. Kiri melambangkan api, dan kanan melambangkan es. Baru saja Jitiansing memasuki pintu es di sebelah kanan. Karena itu masalahnya, saya akan masuk dari pintu api di sebelah kiri. Setelah mengambil keputusan, Luminyang tidak ragu untuk melangkah ke pintu api. Swash! Dengan kilatan api, Luminyang memasuki dunia kecil susunan anak dan muncul di pegunungan yang semerah api. Seluruh pegunungan gundul, dan permukaannya ditutupi bebatuan coklat tua yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam berbentuk spiral. Suhu tanah sangat tinggi, dan banyak tempat terpanggang merah tua oleh api. Ada juga beberapa lubang yang dipenuhi magma merah. Ada juga beberapa aliran merah di lereng bukit, dan magma merah mengalir turun dari puncak gunung. Udaranya sangat panas, dan bahkan ada nyala api merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Luminyang hanya berdiri di pegunungan api sebentar, dan dia merasa tubuhnya mendidih panas, dan kulitnya kering, seolah hendak merokok. Bukankah pekerjaan Dekan Han terlalu besar? Dia benar-benar menciptakan gunung api di dalam arrai. Tidak ada jalan lain, sepertinya aku harus mendaki gunung api untuk mendapatkan token identitas. Meskipun aku tahu bahwa ini adalah ilusi yang dibuat oleh arrai, itu terlalu realistis. Ini seperti menganggap yang palsu sebagai yang asli. Jika aku tidak bisa menghancurkan arrai, bahkan jika itu ilusi, itu cukup membuatku menderita. Luminyang bergumam dengan suara rendah saat dia berjalan menaiki gunung api, dan matanya yang tajam mencari-cari. Dia menghindari tempat-tempat api berkumpul, dan daerah-daerah di mana magma merah mengalir, dan berjalan ke puncak gunung dengan santai. Meskipun udara dan tanah sangat panas, dan pemandangan magma yang mengalir di lereng bukit membuatnya gemetar ketakutan, dia tetap bertahan. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, dan terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh susunan. Selama dia bisa menemukan cara untuk memecahkan arrai, semuanya akan terpecahkan. 172. 15 menit kemudian, Luminyang tiba di sisi gunung-gunung berkobar. Setelah 15 menit mengamati dan mencari, dia akhirnya menemukan kunci untuk memecahkan susunan tersebut. Itu adalah lubang yang tertutup lava, dan itu adalah salah satu dari empat pangkalan susunan yang mendukung susunan gunung berkobar. Jika itu adalah murid biasa, bahkan jika mereka tahu bahwa basis susunan berada di bawah lubang lava, mereka tidak akan berani memecahkannya. Luminyang ragu-ragu sejenak sebelum menggunakan esensi sejatinya untuk mengirimkan bayangan telapak tangan untuk membersihkan lava merah gelap di lubang lava. Dia kemudian menggunakan teknik telapak tangannya untuk meledakkan bebatuan keras di dasar lubang lava dan akhirnya menemukan dasar susunan. Itu adalah cakram hitam seukuran wastafel, dan itu adalah salah satu dari empat basis susunan-susunan gunung berkobar. Basis susunan diukir dengan pola susunan berselang-seling, dan ada selusin permata merah gelap di polanya. Jika basis susunan ini adalah papan catur, maka selusin permata merah gelap adalah bidak caturnya, dan itu adalah kunci untuk memecahkan dan mengendalikan susunan tersebut. Haha, aku benar. Tidak peduli seberapa misterius susunannya, itu tidak bisa lepas dari mataku. Aku benar-benar jenius susunan. Luminyang tersenyum bangga dan dengan cepat melihat ke bawah untuk mengamati susunan-susunan. Dalam waktu singkat, dia menemukan cara untuk memecahkan arrai. Dia dengan percaya diri mengulurkan jarinya dan memindahkan beberapa permata merah gelap di dasar arrai. Tata letak basis susunan telah diubah, dan gunung berkobar juga berubah. Dari kaki Luminyang ke puncak gunung berkobar, ada jalan kecil yang diaspal dengan bebatuan berwarna coklat tua. Tidak ada api, tidak ada asap hitam, dan tidak ada lava merah di jalan kecil. Bibir Luminyang membentuk senyum bangga. Dia melangkah ke jalan berbatu dan dengan cepat bergegas ke puncak. Segera, dia tiba di puncak gunung berkobar. Pada saat ini, dia melihat ada gunung es yang benar-benar biru sekitar 10 mil jauhnya di seberang gunung berkobar. Dia segera mengerti bahwa jika Jitiansing ingin memasuki gerbang es, dia harus memanjat gunung es itu. Haha, Jitiansing tidak bisa lebih cepat dariku. Tempat pertama adalah milikku. Luminyang mencibir dan melihat ke bawah ke kaki gunung berkobar. Antara Blasing Mountain dan gunung es adalah area datar dengan radius 10 mil. Daerah ini memiliki padang rumput hijau, gurun kemasan, dan danau yang jernih. Di tengah dataran, sebuah platform tinggi yang terbuat dari marmer bisa terlihat samar-samar. Luminyang menatap platform tinggi sejenak, lalu mengungkapkan senyum penuh harap. Tampaknya medali identitas semua orang ditempatkan di platform itu. Aku harus cepat. Aku tidak bisa membiarkan Jitiansing mendahuluiku. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling, mencari basis formasi di puncak gunung Flaming. Dengan pengalaman sebelumnya, Luminyang dengan cepat menemukan basis susunan di kolam magma terdekat. Dia mencoba yang terbaik untuk membersihkan magma dan menemukan cakram susunan di dasar kolam magma. Disarai ini sama dengan yang sebelumnya. Itu juga ditutupi dengan pola susunan dan ada lebih dari selusin permata merah tua di permukaannya. Setelah Luminyang dengan paksa memindahkan beberapa permata merah gelap, formasi gunung Flaming berubah. Api di tanah di bawah kakinya padam, dan jalan berbatu menuju kaki gunung muncul. Luminyang buru-buru bergegas menuruni gunung Flaming dan memasuki padang rumput yang penuh dengan rumput harum. Padang rumput itu sepertinya memiliki pemandangan yang menyenangkan, namun nyatanya juga diatur secara berjajar dan penuh dengan kesulitan dan rintangan. Tapi ini bukan masalah bagi Luminyang. Dia memecahkan beberapa pangkalan susunan di sepanjang jalan dan akhirnya berhasil mendaki platform tinggi setelah seperempat jam. Platform tinggi yang terbuat dari marmer itu seperti altar setinggi 10 meter, dikelilingi tangga. Di bagian atas platform tinggi ada meja batu dengan 10 medali hitam berbentuk berlian di atasnya. Luminyang melihat sekeliling dan melihat bahwa dia adalah satu-satunya orang di sekitar platform tinggi. Dia segera mengungkapkan senyum bangga. Haha, aku yang pertama datang. Aku yang pertama. Sambil meraung penuh semangat, Luminyang berlari menaiki tangga dan memanjat platform yang tinggi. Dia bergegas ke meja batu dan menemukan medali identitasnya di antara 10 medali. Namun, setelah dia menyimpan medali identitasnya, dia tidak berbalik dan pergi. Tatapannya tertuju pada medali identitas Jitian Sing dan mengerutkan kening sejenak. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide dan matanya berkilat dengan cibiran sinis. Kemudian, Luminyang mengambil medali identitas Jitian Sing, berbalik dan berjalan menuruni platform tinggi menuju Gurun Emas tidak jauh. Gurun Emas dipenuhi dengan pedang ki yang ganas dan ganas. Ada juga susunan pedang yang kuat yang terus-menerus mengeluarkan sinar pedang. Jitian Sing, oh Jitian Sing. Aku tidak hanya akan menempati posisi pertama, aku juga akan membuatmu gagal dalam ujian dan menjadi bahan tertawaan Akademi Tempes. Dia berjalan ke Gurun Emas dengan mencibir dan melemparkan medali identitas Jitian Sing ke Gurun. Sayangnya, meskipun ada susunan pedang di Gurun Emas, itu tidak dapat dipicu dengan mudah. Tidak, aku harus mengaktifkan susunan pedang dan menggandakan kekuatannya. Hanya dengan begitu aku bisa menjebak Jitian Sing. Luminyang masih merasa gelisah dan menemukan pangkalan susunan Gurun Emas. Dia juga menemukan pelat susunan Cian di bawah tanah. Ini adalah piring arrai persegi. Permukaannya diukir dengan pola dan simbol susunan. Ada juga selusin orang emas kecil yang bertindak sebagai bidak catur untuk mengontrol barisan. Luminyang merenung sejenak dan menggunakan kekuatannya untuk memindahkan beberapa orang emas kecil, mengubah pola susunan. Tiba-tiba, seluruh Gurun Emas menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk perisai cahaya keemasan yang tembus cahaya. Ada geng metal swotki dalam jumlah tak terbatas di perisai cahaya, terus-menerus mengembun menjadi satu sinar pedang emas yang tajam dan sengit demi satu. Ratusan sinar pedang emas yang ganas terus-menerus menari dan bola balik dalam perisai cahaya, membuat suara, desir-desir-desir. Kekuatan itu menakutkan. Luminyang sangat jelas bahwa bahkan jika dia dilemparkan ke dalam perisai cahaya, dia tidak akan mampu menahan banyak sinar pedang. Dia pasti akan dicekik hitam dan biru di mana-mana. Dia sangat puas dengan hasil ini dan mengungkapkan seringai kemenangan. Jitian Singh memotong duri dan menerobos beberapa susunan sebelum akhirnya bergegas ke tengah dataran dan di bawah platform tinggi. Dia melihat ke meja batu di bagian atas peron dan melihat medali identitas hitam di atas meja. Dia akhirnya menghela nafas lega. Fiuh! Akhirnya aku menemukan medali identitasnya. Dia berbisik dengan suara rendah dan menoleh untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya di bawah platform tinggi. Aneh? Di mana Luminyang? Apa dia belum datang? Jitian Singh mengerutkan alisnya dengan bingung, lalu buru-buru melangkah ke atas panggung. Ketika sampai di meja batu, dia melirik medali identitas di atas meja dan kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Mengapa hanya ada delapan medali? Dia samar-samar memiliki firasat buruk dan dengan cepat mencari medalinya sendiri di antara delapan medali. Pada akhirnya, tidak ada medali untuknya di antara delapan medali tersebut. Dua medali yang hilang adalah miliknya dan milik Luminyang. Luminyang, orang tercela ini benar-benar mengambil medali identitasku. Wajah Jitian Singh tiba-tiba menjadi suram dan cahaya dingin melintas di matanya. 173. Hasil kuis tengah bulan ditentukan berdasarkan token identitas. Jitian Singh telah menembus beberapa susunan dan mencapai platform tempat token identitas berada. Jika dia tidak mengambil token miliknya, dia akan dianggap gagal dalam kuis. Dia berdiri di peron dan melihat sekeliling, mencari sosok Luminyang. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat gurun emas di sebelah timur peron, dia langsung melihat sosok Luminyang. Dia mengerutkan kening dan segera bergegas menuruni peron menuju gurun emas. Wus. Hanya dalam beberapa detik, Jitian Singh bergegas ke sekitar gurun emas dan bergegas ke depan Luminyang. Luminyang berdiri di tepi gurun emas, menatapnya sambil tersenyum. Dia tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Luminyang, Anda orang tercelah, serahkan token saya. Jitian Singh berdiri sepuluh langkah darinya dan berteriak dengan dingin. Senyum Luminyang menjadi lebih cerah, dan dia berkata dengan nada mengejek, Haha, kamu cukup cakap, kamu hanya selangkah di belakangku. Sayangnya, saya lebih terampil dari Anda, saya menemukan token identitas sebelum Anda. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke perisai cahaya kemasan di belakangnya dan mencibir, kamu ingin mengambil kembali tokennya. Ada di susunan pedang itu, silakan dan ambil jika Anda bisa. Jitian Singh melihat dengan hati-hati, memang ada token hitam tergeletak di padang pasir di dalam perisai cahaya kemasan. Dia mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya, Luminyang, kamu mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, sosoknya melintas dan bergegas menuju Luminyang, mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia benar-benar menggunakan asal sejatinya untuk memadatkan bayangan kepala nemas. Melihat hal ini, Luminyang langsung mencibir dengan jijik dan berteriak menghina, Jitian Singh, apakah kamu bingung? Anda berani melawan saya dengan kekuatan rilem asal sejati Anda. Ah! Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya ke arah Jitian Singh. Dia ingin menggunakan kekuatan mistik komprehending rilem untuk mengalahkan Jitian Singh secara langsung. Namun, kata-katanya tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan paru kedua kalimatnya berubah menjadi jeritan. Bang! Dengan suara teredam, Luminyang terhempas dan terlempar ke gurun sejauh lima meter, memercikkan pasir kemasan dalam jumlah besar. Dia berbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan, tubuhnya ditutupi pasir. Dia berjuang untuk bangun, hanya untuk menemukan bahwa kedua pergelangan tangannya patah dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan oleh Jitian Singh dalam satu gerakan. Tidak hanya dia dikirim terbang, tetapi pergelangan tangannya juga patah. Mustahil! Bagaimana ini mungkin? Jitian Singh! Anda hanya berada di alam energi sejati sementara saya telah mencapai alam tongsuan. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan saya? Wajah Luminyang dipenuhi amarah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jitian Singh dan meraum dengan enggan. Jitian Singh melangkah ke arahnya, sudut mulutnya terhubung dengan cibiran menghina. Luminyang, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Belum lagi kamu hanya berada di level 1 alam tongsuan, bahkan jika kamu berada di level 4 alam tongsuan, kamu tetap bukan tandinganku. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berjalan ke sisi Luminyang. Ketika Luminyang melihat ekspresinya yang dingin, dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Jitian Singh, apa yang kamu coba lakukan? Ini adalah formasi mendalam ibu anak. Jangan bertindak sembarangan, atau Dekan Han pasti tidak akan memaafkanmu. Luminyang mencoba mengintimidasi Jitian Singh, tapi dia sebenarnya merasa sangat gugup. He he, lihat dirimu, mengibas-ngibaskan ekormu dan memohon belas kasihan. Benar-benar lelucon. Jitian Singh mencibir dengan menghina. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang dadanya dengan keras. Bang! Luminyang ditendang begitu keras hingga dia memuntahkan darah dan tenggelam jauh ke dalam pasir. Seluruh tubuhnya terkubur oleh pasir kemasan. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dadanya ditekan oleh kaki kanan Jitian Singh, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Darah meluap dari mulutnya saat dia meraung histeris. Ah! Jitian Singh! Anda bajingan! Beraninya kau mempermalukanku seperti ini? Jika kamu punya nyali, maka bunuh aku. Jitian Singh mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu memprovokasiku. Aku pasti tidak akan membunuhmu hari ini. Bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan melakukannya di sekte. Bukankah kamu pikir kamu pintar dan melemparkan tokenku ke dalam formasi pedang? Karena itu masalahnya, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Aku akan membuatmu kehilangan muka dan tidak punya muka untuk tinggal di halaman Feng Yun. Setelah mengatakan ini, Jitian Singh meraih kerah Lu Mingyang dan menyambar tokennya. Kemudian, dia menyeret Lu Mingyang seperti anjing mati dan berbalik untuk berjalan menuju penghalang cahaya kemasan. Lu Mingyang sangat marah dan terhina saat dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, dia terluka parah dan tidak bisa lepas dari genggaman Jitian Singh. Jitian Singh menyeretnya ke penghalang cahaya emas dan langsung diserang oleh puluhan lampu pedang emas. Desir-desir-desir. Sebanyak lebih dari empat puluh lampu pedang yang kuat datang dari segala arah dan menyelimuti kedua sosok itu. Jitian Singh, di sisi lain, mengaktifkan pedang kisepanjang delapan setengah meter dan membentuk jaring cahaya pedang di sekelilingnya. Desir-desir-desir. Jaring lampu pedang itu seperti bola cahaya emas dengan radius 3 meter, menghalangi semua lampu pedang yang datang dari segala arah. Meskipun formasi pedang ini telah dirusak oleh Lu Mingyang dan kekuatannya berlipat ganda, itu masih tidak bisa melukai Jitian Singh sedikitpun. Jitian Singh berjalan ke tengah formasi pedang dan mengambil token dari pasir. Dia melemparkan Lu Mingyang yang terluka parah ke dalam formasi pedang dan keluar dari formasi pedang. Lu Mingyang tercengang di tempat. Wajahnya dipenuhi keputus asaan saat dia duduk di atas pasir. Melihat pedang yang datang ke arahnya dari segala arah, matanya dipenuhi teror. Ah ah, Jitian Singh. Kamu bajingan tercela dan kejam. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lu Mingyang meraung dengan marah dan mati-matian melambaikan telapak tangannya untuk memblokir lampu pedang yang datang dari segala arah. Namun, formasi pedang terlalu kuat dan terlalu banyak lampu pedang. Dia tidak bisa memblokir semuanya. Bang bang bang. Setelah hanya selusin nafas, Lu Mingyang terkena tiga lampu pedang dan ada tiga lubang berdarah lagi di tubuhnya. Jitian Singh berdiri di tepi gurun emas dan mencibir saat dia melihat Lu Mingyang dengan menyedihkan menghindari cahaya pedang. Lu Mingyang, kamulah yang tercela dan kejam. Kamu ingin menggunakan formasi pedang untuk menyakitiku. Sekarang kamu memiliki akhir seperti itu, kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu pantas mendapatkannya. Lu Mingyang tiba-tiba mengamuk. Dia sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia mengutuk dengan gila saat dia berlari mati-matian dalam formasi pedang. Dia ingin melarikan diri dari formasi pedang dan menyingkirkan lampu pedang. Namun, dua puluh napas lagi berlalu. Dia terkena empat lampu pedang lagi dan ada empat lubang berdarah lagi di tubuhnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Setelah dipukul berulang kali, Lu Mingyang sangat marah hingga akhirnya muntah darah dan pingsan. Dia jatuh ke padang pasir dengan bang. Lusinan lampu pedang menebas dan hendak memotong Lu Mingyang menjadi beberapa bagian. Pada saat kritis, seluruh formasi pedang tiba-tiba berhenti beroperasi seolah-olah dimatikan oleh seseorang. Dalam sekejap mata, perisai cahaya keemasan dan lampu pedang menghilang. Gurun emas kembali tenang. Hanya Lu Mingyang, yang berlumuran darah, masih terbaring tak sadarkan diri di atas pasir. Melihat formasi pedang ditutup, Jitian Sing mengerutkan kening. Dia segera menebak bahwa Han Kiao Sheng pasti menemukan bahwa situasinya tidak baik dan secara paksa mematikan formasi pedang. Huff, Anda beruntung hari ini. Aku baru saja memberimu pelajaran. Jika Anda berani menyinggung saya lagi di masa depan, saya pasti akan mencabut nyawa anjing Anda. Jitian Sing menatap Lu Mingyang yang tidak sadarkan diri dan mendengus dingin. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia kembali ke platform tinggi dan mengaktifkan formasi di atas meja batu. Sebuah pintu cahaya putih segera muncul. Us. Jitian Sing melangkah melalui pintu cahaya putih dan meninggalkan formasi mendalam ibu anak. Dia kembali ke halaman belakang storm courtyard. 174. Di halaman belakang tempes courtyard, Han Kyu Seng dan Du Wu sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Tiba-tiba, formasi mendalam ibu dan anak berkelebat dengan cahaya putih. Desir. Seorang pemuda berjubah hijau keluar dari formasi dan tiba di depan keduanya. Masih ada setengah jam sebelum waktunya habis. Akhirnya, seorang murid lewat. Han Kyu Seng dan Du Wu segera menghentikan diskusi mereka dan menoleh untuk melihat pemuda berjubah hijau itu. Ketika mereka melihat penampilan pemuda berjubah hijau itu, mereka terkejut. Mata mereka bersinar dengan keheranan dan keterkejutan. Jitian Sing. Kenapa dia? Dia yang pertama keluar. Bagaimana ini mungkin? Han Kyu Seng dan Du Wu memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Itu sangat tidak bisa dipercaya. Saat ini, Jitian Sing berjalan di depan mereka. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk sebelum menyerahkan token identitasnya. Diakon, ini adalah token identitas murid. Han Kyu Seng dan Du Wu saling memandang. Mereka menekan keterkejutan di hati mereka dan mengulurkan tangan untuk mengambil token identitas, Jitian Sing. Ekspresi Han Kyu Seng agak rumit. Dia menganggup dengan ekspresi bersyukur dan berkata, Jitian Sing, kamu sangat baik. Tapi kamu harus waspada terhadap kesombongan dan ketergesaan. Terus berkultivasi dengan rajin dan rajin. Hanya dengan begitu kamu bisa memenangkan kemuliaan untuk tempes kour tiar kita. Jitian Sing tersenyum dan menangkupkan tangannya. Terima kasih atas nasihatmu, Dekan Han. Han Kyu Seng juga tersenyum dan mengangguk. Dia membiarkannya berdiri di samping dan menunggu. Setelah sekitar seperempat jam, murid kedua akhirnya keluar dari formasi dan kembali ke halaman belakang. Orang ini sebenarnya adalah Ni Hao, yang mengejutkan Han Kyu Seng dan Du Wu. Ni Hao menyerahkan token identitasnya kepada Han Kyu Seng dan berjalan ke sisi Jitian Sing. Dia tersenyum dan menyapanya. Kakak Ji, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi yang pertama keluar dari formasi. Kamu yang pertama dalam ujian alkimia dan yang pertama dalam ujian susunan. Kakak Ji, kamu sangat tidak normal. Bagaimana yang lain bisa hidup? Ni Hao tersenyum dan bercanda. Nadanya penuh iri. Namun, Jitian Sing dapat merasakan bahwa Ni Hao dengan tulus mengagumi dan bahagia untuknya. Tidak ada kecemburuan. Dalam 15 menit terakhir, 7 murid lainnya keluar dari formasi mendalam ibu anak dan kembali ke halaman belakang. Ketika semua orang mengetahui bahwa orang pertama yang keluar dari barisan sebenarnya adalah Jitian Sing, mereka tercengang di tempat dan merasa itu tidak terbayangkan. Dengan kehadiran Han Kyu Seng dan Du Wu, para murid menekan keterkejutan di hati mereka, diam-diam menatap Jitian Sing dengan mata aneh. Jika bukan itu masalahnya, mereka pasti sudah mulai mendiskusikannya. Terutama Yi Mo dan Si Jing Cheng, ketika mereka mendengar bahwa Jitian Sing memenangkan tempat pertama, mereka tercengang. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Jitian Sing pasti akan gagal dalam ujian dan tidak akan bisa keluar dari formasi mendalam ibu anak. Namun, pada akhirnya, Jitian Sing memenangkan tempat pertama dan menjadi yang pertama keluar dari barisan. Ini adalah keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan dan tidak percaya. Perasaan mereka menjadi sangat rumit. Tatapan mereka terhadap Jitian Sing agak mengelak, tidak berani menatap langsung ke arah Jitian Sing. Segera, batas waktu 2 jam habis. Selain Han Kyu Seng dan Du Wu, hanya ada sembilan murid di halaman, hanya Lu Mingyang yang tidak muncul. Hasil ini membuat Du Wu mengerutkan kening, dan dia mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Bukankah Lu Mingyang mahir dalam Ar Rai Dao? Kenapa dia belum keluar? Murid lain juga menemukan bahwa Lu Mingyang belum muncul, dan mereka segera mengungkapkan senyum main-main. Seorang murid dengan cepat berkata, Diakon Du, baru saja saya berada di barisan dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lu Mingyang terjebak di gurun. Dua murid lainnya juga dengan cepat menggema, ya, saya juga melihatnya. Lu Mingyang juga tampaknya mengalami cedera serius. Han Kyu Seng mengerutkan kening, sepertinya secara tidak sengaja melirik Jitian Sing. Jelas, dia sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi. Namun, Jitian Sing pura-pura tidak melihat tatapan Han Kyu Seng. Wajahnya masih tenang, dan dia berdiri dengan tenang di tengah keramaian. Han Kyu Seng melambaikan tangannya, memancarkan sinar esensi sejati, dan mulai mengendalikan formasi mendalam ibu anak. Setelah beberapa saat, formasi mendalam ibu anak ditutup. Penghalang cahaya putih selebar 10 meter menghilang, memperlihatkan lantai batu perak dan hitam. Wus! Lu Mingyang, yang berlumuran darah dan terluka parah serta tidak sadarkan diri, muncul di depan semua orang, terbaring di lantai batu. Melihat penampilannya yang menyedihkan, beberapa murid tidak bisa menahan tawa, menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Jika bukan karena kehadiran kedua di akin itu, mereka pasti akan tertawa dan mulai berdiskusi lagi. Di akun Du, bawa dia turun untuk mengobati lukanya. Han Kyu Seng memerintahkan tanpa ekspresi. Du Wu menganggup dan dengan cepat membawa pergi Lu Mingyang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kemudian, Han Kyu Seng mengumumkan hasil penilaian. Dalam penilaian Dao Array ini, Lu Mingyang gagal. Sembilan murid telah berhasil lulus penilaian, dan Jitian Singh adalah yang pertama. Mereka yang gagal dalam penilaian akan dihukum dan terus membersihkan halaman badai selama dua bulan. Tempat pertama, Jitian Singh, akan menerima lima buah roh aquarius sebagai hadiah. Mendengar hasil ini, semua murid memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Beberapa merasa senang atas hukuman Lu Mingyang, diam-diam tertawa. Tetapi lebih banyak orang memandang Jitian Singh dengan mata penuh iri. Han Kyu Seng melanjutkan dengan ekspresi serius, Sebelum semua orang memasuki formasi mendalam ibu anak, saya sudah mengingatkan semua orang. Formasi mendalam ibu anak memiliki misteri tersembunyi, dan ada Array di dalam Array. Tidak hanya semua orang harus menggunakan Array Dao yang telah Anda pelajari dalam setengah bulan terakhir, tetapi Anda juga harus berpikir dan meneliti lebih banyak untuk memilikinya. Kesempatan memenangkan tempat pertama. Meskipun kamu telah sangat rajin dalam setengah bulan terakhir dan memang telah lulus penilaian, kamu tidak banyak berpikir. Kamu belum dapat menarik kesimpulan dan benar-benar memahami esensi dari Array Dao. Meski penilaian sudah selesai, Han Kyu Seng tetap menegur dan membimbing semua orang seperti biasa. Kalau tidak, apa gunanya penilaian ini? Han Kyu Seng melakukan ini bukan untuk mengurutkan para murid dan membuktikan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Niat awalnya adalah untuk mengajar para murid bagaimana belajar dan meningkat melalui setiap penilaian. Ajarin seorang pria memancing, dan Anda memberinya makan seumur hidup. Ini adalah cara Han Kyu Seng mengajar para murid. Dia tidak hanya mengajar para murid Alkimia dan Array Dao, tetapi dia juga mengajari mereka cara belajar dan meneliti Array Dao dan Alkimia Dao. Selama murid-murid ini bukan orang bodoh, mereka pasti bisa memahami dengan analogi dan menerapkan metode pembelajaran ini pada seni bela diri di masa depan. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki prestasi besar di masa depan. Melihat semua murid mendengarkan dengan penuh perhatian dan rendah hati, Han Kyu Seng terus berbicara. Mengapa Jitian Sing bisa memenangkan tempat pertama? Karena, dia tidak menggunakan tujuh rumus mendalam untuk melewati tingkat pertama. Dia melihat ke permukaan untuk melihat esensinya, dan dia tahu untuk mengamati dan berpikir lebih banyak. Dia memecahkan susunan tingkat pertama, menemukan jalan rahasia yang tersembunyi, dan langsung memasuki tingkat kedua. Itu sebabnya dia menemukan token identitas lebih cepat darimu. Hanya orang biasa-biasa saja yang akan menerobos susunan langkah demi langkah. Orang jenius melihat kebenaran melalui kabut dan mengambil jalan pintas untuk mencapai akhir. Saya harap semua orang akan mengingat poin ini dan menerapkannya pada seni bela diri di masa depan. Hanya dengan cara ini Anda bisa menjadi ahli sejati. Setelah mendengarkan kata-kata Han Kyu Seng, semua murid belajar banyak dan memahami niat baiknya. I Mo dan Si Jing Cheng merasa malu. Mereka sangat malu sehingga mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Sebelumnya, mereka berdua tidak tahan dengan Ji Tian Sing dan cemburu padanya. Jadi mereka selalu mengincarnya dan mengkritiknya di belakang punggungnya. Tapi sekarang, setelah dua bulan penilaian, Ji Tian Sing telah memenangkan tempat pertama dua kali. Keduanya mahir dalam alkimia, tetapi Ji Tian Sing mengungguli mereka dengan hasil yang lebih mempesona. Dalam setengah bulan ini, mereka berdua fokus mempelajari Ar Raidao. Ji Tian Sing bahkan tidak mendengarkan kelas Ar Raidao selama sehari, tetapi dia memenangkan tempat pertama dalam penilaian Ar Raidao dan bahkan menerima pujian Han Kyu Seng. Bakat Ji Tian Sing sangat luar biasa. Bagaimana mereka berdua bisa dibandingkan dengannya? Keduanya mengingat kata-kata yang mereka gunakan untuk mengejek Ji Tian Sing. Bagaimana mungkin mereka tidak malu? Sejak saat itu, keduanya benar-benar diyakinkan oleh Ji Tian Sing. Mereka tidak lagi berani memprovokasi atau mengejeknya. 175. Semua orang seperti ini. Ketika penampilan Ji Tian Sing lebih luar biasa daripada penampilan Yi Mo dan Si Jing Cheng. Keduanya akan menyangkal keunggulannya, cemburu padanya, dan bahkan memfitnah dan membicarakannya di belakang punggungnya. Dan ketika Ji Tian Sing lebih menonjol dari mereka dalam semua aspek, dan bahkan melampaui mereka dalam semua aspek. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk cemburu pada Ji Tian Sing. Mereka hanya bisa mengagumi dan mengaguminya. Tentu saja, Yi Mo dan Si Jing Cheng adalah jenius top dari berbagai negara. Bahkan jika mereka berulang kali dikalahkan oleh Ji Tian Sing dan tidak bisa tidak mengagumi Ji Tian Sing, mereka tidak akan tertekan dan putus asa. Keunggulan dan keunggulan Ji Tian Sing hanya akan membangkitkan semangat juang mereka dan membuat mereka bertekad untuk berkultifasi lebih keras lagi. Pada saat yang sama, pidato Han Kyu Seng berakhir dan dia mengumumkan masalah lain dengan ekspresi serius. Semuanya, studi dan pemeriksaan dao formasi akan berakhir di sini. Dalam setengah bulan ke depan, setiap orang akan berkultifasi dengan rajin dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bulan depan, akan ada kompetisi antara sekte kami dan sekte Tian Jian. Itu akan diadakan di puncak Gunung Naga. Hasil dari turnamen Gunung Naga terkait dengan kepemilikan tanah harta karun roh vena di Gunung Naga. Ini sangat penting. Karena jika kamu bisa memenangkan turnamen ini, semua sumber daya di Gunung Naga akan menjadi milik sekte luar kami selama tiga tahun ke depan. Mendengar kata-kata turnamen Gunung Naga, ekspresi para murid berubah dan mereka mulai saling berbisik. Semua orang telah berada di sekte Bantalan Langit selama satu setengah bulan. Banyak dari mereka memahami situasi sekte tersebut dan telah mendengar tentang turnamen Gunung Naga. Mereka tahu bahwa turnamen ini sangat penting. Han Kyu Seng melanjutkan, setelah setengah bulan, saya akan memilih lima murid paling menonjol berdasarkan kinerja Anda dalam dua bulan terakhir. Pada saat itu, lima murid akan bertanding dan tiga orang yang paling menonjol akan mewakili sekte kita di turnamen Gunung Naga. Jika ada yang bisa memenangkan kehormatan untuk sekte kami, sekte kami akan memberi mereka hadiah besar. Semua murid terinfeksi oleh kata-katanya. Darah mereka melonjak dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Halaman awan angin memiliki sepuluh murid, dan hanya tiga yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen Gunung Naga. Semua orang merasa bahwa peluang mereka sangat tinggi. Selama mereka bekerja keras, mereka akan dapat memenangkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Jitian Xing telah menempati posisi pertama dalam penilaian alkimia dan penilaian formasi susunan, dia masih bisa menempati posisi pertama. Namun, dalam kompetisi besar Gunung Naga ini, mereka harus mengandalkan kekuatan sejati mereka untuk memenangkan hak berpartisipasi. Tak satupun dari mereka percaya bahwa mereka lebih rendah dari yang lain. Mereka yakin bisa mewakili Tempes Academy dan Skypillar Sec. Setelah pengumuman, Han Kiao Sheng mengeluarkan lima buah roh akuarius dan memberikannya kepada Jitian Xing sebagai hadiah sebelum pergi. Para murid berdiskusi berpasangan dan bertiga untuk beberapa saat sebelum bubar. Semua orang menyadari pentingnya turnamen Gunung Naga. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mewakili sekte mereka dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Karena itu, tidak ada yang berani membuang waktu. Setelah kembali ke tempat tinggal mereka, mereka mulai berkultivasi secara intensif, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jitian Xing menyingkirkan lima buah roh akuarius dan kembali ke kamarnya. Dia juga berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan selama setengah bulan untuk menyempurnakan urat pedang terakhir dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam mistik komprehending. Namun, sebelum berkultivasi dalam pengasingan, dia harus mengunjungi dua orang, Jike dan Yun Yao. Jitian Xing meninggalkan Wind Cloud Courtyard dan memasuki Spirit Medicine Hall setengah jam kemudian. Ketika dia memasuki kamar Jike, dia melihat Jike berdiri di dekat jendela, menatap pohon yang menjulang di luar dengan linglung. Ketika, Jitian Xing menyapanya dengan senyuman dan berjalan menuju Jike. Jike kembali sadar dan menoleh untuk menatapnya. Wajahnya yang menawan segera mengungkapkan senyum gembira. Kakak Tian Xing, kenapa kamu di sini? Jitian Xing melihat bahwa dia masih tidak bisa bergerak, jadi dia membantunya kembali ke samping tempat tidur dan duduk. Sebelumnya, saya sibuk berkultivasi dalam pengasingan dan tidak punya waktu untuk mengunjungi Anda. Sekarang saya bebas, saya datang menemui Anda. Ketika, kamu akhirnya bisa turun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Bagaimana lukamu? Jike menganggup dan tersenyum. Kakak Tian Xing, jangan khawatir. Keahlian medis penatua obat roh sangat bagus. Dia juga memberi saya banyak pil roh dan obat ajaib. Cedera saya sebagian besar telah pulih. Itu bagus. Jitian Xing merasa lega. Dia berkata dengan nada lembut, Ketika, kamu bisa istirahat di sini dan menyembuhkan lukamu. Tidak butuh waktu lama sampai lukamu pulih sepenuhnya. Jike menganggup patuh. Setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan suara lembut, Kakak Tian Xing, Paman kekaisaranku. Bagaimana Jiling? Saya mendengar bahwa dia dikeluarkan dari sekte. Jitian Xing tidak menyembunyikannya darinya dan berkata dengan jujur, Jiling sudah mati. Jike tertegun sejenak, ekspresinya sedikit rumit dan emosional. Mati, itu bagus juga. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya dan menjadi tidak manusiawi. Dia pantas mati. Jitian Xing menganggup dan berkata, itu benar. Hati Jiling jahat dan kejam. Dia hanya akan menyakiti orang lain jika dia hidup. Kematian adalah tujuan akhirnya. Dia melihat bahwa suasana hati Jike agak rendah, jadi dia mengobrol dengan Jike lebih lama lagi. Satu jam kemudian, dia melambaikan tangan pada Jike dan naik ke lantai dua istana. Istana ini untuk yang terluka di sekte untuk memulihkan diri. Murid biasa dari sekte dalam dan luar tinggal di lantai pertama. Kamar-kamar di lantai dua istana bahkan lebih luas, indah, dan elegan. Hanya para jenius elit, Diaken, dan Penatua yang bisa tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, ada dua penjaga yang menjaga pintu masuk ke lantai dua. Orang biasa tidak bisa mendekat. Jitian Xing dihentikan oleh kedua penjaga itu. Dia menunjukkan token atlas kepada dua penjaga dan diizinkan masuk. Dia menemukan kamar Yun Yao. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat dua orang di ruangan itu. Yun Yao, yang mengenakan gaun putih polos, sedang bersandar di kepala tempat tidur dengan tenang. Wajah cantiknya sedikit pucat pasi. Orang lain di ruangan itu adalah Bai Wu Chen. Bai Wu Chen berdiri di samping tempat tidur, memegang dua buah roh yang penuh dengan energi roh dan memancarkan kecemerlangan dari esensi sejati. Dia membujuk Yun Yao. Kakak senior sulung, dua buah roh pengembalian asal ini diberikan kepadaku oleh Master Sekte ketika aku memberikan kontribusi di masa lalu. Aku tidak tahan untuk menggunakannya. Efek buah roh pengembalian asal sangat bagus. Mereka dapat membantumu menyembuhkan lukamu dan memulihkan esensi sejatimu sesegera mungkin. Kakak tertua, ini adalah tanda penghargaan saya. Jangan menolaknya. Cepat terima. Namun, ekspresi Yun Yao tenang, dan tidak ada yang bisa melihat perubahan emosinya. Dia belum pulih dari luka-lukanya dan tidak tertarik pada buah roh pengembalian asal Bai Wu Chen. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara lemah, Saudara muda Bai, pertahankan. Aku sudah meminum banyak pil dan ramuan roh. Aku hanya perlu istirahat dengan tenang. Aku tidak membutuhkan buah roh. Bai Wu Chen jelas tidak mau. Dia mengerutkan kening dan ingin membujuknya lagi. Saat ini, Ji Tian Xing masuk ke kamar dan menyapanya sambil tersenyum. Kakak senior sulung, aku di sini untuk mengunjungimu. Tubuh Bai Wu Chen menegang saat mendengar suaranya. Dia segera memutar kepalanya untuk menatapnya. Ji Tian Xing, mengapa kamu di sini? Bai Wu Chen mengerutkan kening, dan ada kebingungan di matanya. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan tenang, bahkan kakak senior Bai tahu untuk mengunjungi kakak senior sulung. Tentu saja, saya harus menunjukkan perhatian pada kakak senior sulung. Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping tempat tidur Yun Yao dan bertanya tentang lukanya dengan prihatin. Ekspresi Yun Yao banyak berkurang. Dia mengatakan beberapa kata kepadanya dengan suara lemah, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Bai Wu Chen mengerutkan kening dan menatap Ji Tian Xing. Dia bertanya lagi, Ji Tian Xing, ini adalah area terlarang. Kamu hanya bisa masuk dengan izin dari pemimpin sekte atau tetua. Bagaimana kamu menyelinap masuk? Ji Tian Xing meliriknya dan tersenyum main-main. Dia mengeluarkan token Atlas. Saya punya token. Mengapa saya tidak bisa masuk? Token Atlas. Bai Wu Chen mengenali token itu. Matanya menyipit, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di sekte kami, hanya kakak tertua dan beberapa dari kami murid elit yang memiliki token Atlas. Bagaimana Anda mendapatkannya? 176. Bai Wu Chen tahu pentingnya Sky Rising token lebih baik daripada orang lain. Hanya enam murid paling menonjol dari sekte pengangkatan langit, yang sangat dipercaya dan dihargai oleh pemimpin sekte, yang dapat menerima token pengangkatan langit. Sekarang, token pengangkatan langit ketujuh telah muncul, dan itu berada di tangan Ji Tian Xing, seorang murid sekte luar. Bai Wu Chen tidak dapat mempercayainya, dan dia tidak dapat memahaminya. Menurutnya, Ji Tian Xing hanya berada di alam energi vital. Dia lemah dan murid sekte luar baru. Dia tidak memiliki banyak kesetiaan atau kontribusi pada sekte tersebut. Mengapa pemimpin sekte memberinya token pengangkatan langit? Ji Tian Xing memandang Bai Wu Chen dengan senyum tipis dan berkata dengan acuh-ta'acuh, token pengangkatan langit secara alami diberikan kepadaku oleh pemimpin sekte. Mengenai mengapa pemimpin sekte memberikannya kepadaku, mengapa kamu tidak bertanya padanya, kakak senior Bai? Bai Wu Chen mengerutkan kening, dan sudut mulutnya berkedut dua kali. Tanya pemimpin sekte. Belum lagi apakah dia punya nyali atau tidak, bahkan jika dia punya nyali untuk bertanya kepada pemimpin sekte, pemimpin sekte pasti tidak akan menjelaskannya kepadanya. Suasananya agak canggung, dan ekspresi Bai Wu Chen tidak wajar. Pada saat ini, Yun Yao mengubah topik, untuk sementara mengurangi rasa malu Bai Wu Chen. Dia memandang Ji Tian Xing dan bertanya dengan tenang, Saudara muda Tian Xing, turnamen Longshan akan diadakan bulan depan. Apakah Dekan Han telah memutuskan kandidat untuk berpartisipasi dalam turnamen? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya. Belum. Dekan Han berkata bahwa dia akan memilih lima murid di akhir bulan. Setelah kompetisi dan pemeriksaan, dia akan memilih tiga untuk berpartisipasi dalam turnamen. Begitu dia selesai berbicara, Bai Wu Chen berkata sambil tersenyum, Menurut pendapat saya, hanya ada sedikit murid yang memenuhi syarat untuk mewakili sekte luar. Lu Mingyang adalah salah satunya. Dia awalnya adalah murid sekte dalam. Meskipun dia diturunkan ke sekte luar, kekuatannya tidak turun. Dia masih berada di alam metafisika. Dia peringkat pertama di Akademi Feng Yun. Salah satu dari tiga tempat di turnamen Longshan akan menjadi miliknya. Pada titik ini, Bai Wu Chen menaksir Ji Tian Xing dan berkata sambil tersenyum, Adapun kamu, aku khawatir kamu masih jauh dari mampu mewakili sekte kami melawan sekte Tian Jian. Ji Tian Xing tidak marah. Sebaliknya, dia balas tersenyum padanya dan menjawab, Apakah kekuatan Lu Mingyang adalah nomor satu atau tidak di halaman badai bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh kakak senior Bai dengan mulutnya. Mengenai apakah saya bisa memenangkan hak untuk berpartisipasi dalam turnamen Gunung Naga, kita akan tahu di akhir bulan. Kakak senior Bai, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Bai Wu Chen tidak membalas, tetapi sorot matanya menjadi lebih mengejek. Ji Tian Xing tidak lagi memperhatikannya. Dia menatap Yun Yao dan bertanya, Kakak senior sulung, Mengapa kamu tiba-tiba khawatir tentang masalah sekte luar? Yun Yao sedikit menganggup dan berkata dengan serius, Kemarin, saya pergi untuk melaporkan situasi ras iblis kepada guru. Setelah itu, guru memberitahu saya sesuatu. Kemarin, Master Sekte Tian Jian mengirim surat kepada guru. Dalam surat itu, Master Sekte Tian Jian Sekte mengatakan bahwa mereka telah memilih beberapa murid sekte luar mereka yang paling luar biasa. Mereka ingin memasuki sekte pilar langit dan melakukan pertukaran dengan murid jenius sekte luar kami. Dengan cara ini, Kita tidak hanya dapat meningkatkan persahabatan antara dua sekte kita, Tetapi kita juga dapat bertukar petunjuk satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata Yun Yao, Ji Tian Xing langsung mengerutkan kening. Sebenarnya ada hal seperti itu. Saya belum pernah mendengar Dekan Han menyebutkannya. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Kakak tertua, sebelum turnamen Gunung Naga, Apakah Sekte Tian Jian selalu mengirim murid ke sekte kita untuk bertukar petunjuk? Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan itu masalahnya. Hanya saja Sekte Master Sekte Tian Jian secara pribadi mengirim surat kepada Sekte Master, Menyampaikan permintaan dan ide ini. Sekte Master setuju. Adapun berapa banyak murid sekte luar Sekte Tian Jian yang akan datang dan kapan mereka akan tiba, Saya tidak yakin untuk saat ini. Mungkin mereka akan tiba dalam beberapa hari. Singkatnya, ketika murid-murid Sekte Tian Jian tiba di sekte kami, Kakak muda Tian Xing, Kamu harus lebih memperhatikan. Seperti kata pepatah, Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda, Dan Anda akan menang dalam setiap pertempuran. Jelas, Yun Yao mengingatkan Ji Tian Xing untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ji Tian Xing mendengarkan nasihatnya dengan saksama dan menganggup dengan tenang. Terima kasih atas saran Anda, Kakak Senior Sulung. Saya pasti akan lebih memperhatikan. En, Itu bagus. Yun Yao sedikit menganggup, Matanya berkedip dengan antisipasi dan kepuasan. Bai Wu Chen berdiri di samping dan dengan dingin menyaksikan mereka berdua mendiskusikan turnamen Gunung Naga. Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Huff. Dengan kekuatan Ji Tian Xing, Dia pasti tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen. Apa gunanya memperhatikan murid-murid Sekte Tian Jian? Namun, dengan hadirnya Yun Yao, Dia hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang, Karena itu akan membuat hal-hal menjadi terlalu memalukan. Setelah itu, Ji Tian Xing mengobrol sebentar dengan Yun Yao. Melihat luka Yun Yao tidak serius untuk saat ini dan dia akan pulih dalam sebulan, Dia benar-benar lega. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Yun Yao. Kemudian, Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Setelah dia pergi, Bai Wu Chen mengungkapkan ekspresi jijik dan bergumam dengan suara rendah, Para murid pelataran luar yang dikirim Sekte Pedang Langit ke Sekte kami untuk pertukaran adalah semua ahli jenius yang direkrut dari daerah Yong An. Saya khawatir masing-masing murid itu memiliki kekuatan alam metafisika. Bagaimana kekuatan Ji Tian Xing bisa menjadi tandingan mereka. Jika Akademi Feng Yun mengirim Ji Tian Xing untuk bertarung, Aku khawatir Long Shan akan kalah lagi. Tiga tahun ke depan masih menjadi milik Sekte Tian Jian. Yun Yao sudah lama melihat ketidakpuasan Bai Wu Chen terhadap Ji Tian Xing. Keduanya bertengkar setiap kali mereka bertemu, yang sering membuatnya pusing. Setelah berpikir sejenak, Yun Yao berkata kepada Bai Wu Chen dengan ekspresi serius, Saudara muda Bai, Ji Tian Xing harus memiliki kekuatannya sendiri untuk bisa mendapatkan token atlas dari Master Sekte. Dia jelas juga dihargai dan dikembangkan oleh Master Sekte. Meskipun dia hanya berada di alam energi sejati untuk saat ini, dia masih berkultivasi di Sekte luar. Namun, ketika dia memasuki Sekte dalam di masa depan, kekuatan dan statusnya akan sama dengan kita. Kita masih perlu saling menjaga. Junior Brother Bai, cobalah untuk tidak mempersulitnya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu dan membuat Master Sekte tidak bahagia. Bai Wu Chen juga mengerti arti dari token atlas, jadi dia secara alami tidak akan membantah Yun Yao. Dia hanya menanggapi dengan ekspresi tenang. Kakak senior sulung benar, aku akan mengingatnya. Meskipun dia berkata bahwa dia akan mengingatnya, kesannya terhadap Ji Tian Xing masih sangat buruk. Ji Tian Xing berjalan menuruni lantai dua istana dan kembali ke Aula di lantai pertama. Ketika dia melihat Bai Wu Chen mengjilat Yun Yao sebelumnya, dia ingat bahwa masih ada lima buah roh akuarius di kantong brokat seratus harta karunnya. Ketika dia pergi mengunjungi Ji Ke sebelumnya, dia sudah melupakan masalah ini. Sekarang dia ingat masalah ini, Ji Tian Xing langsung pergi ke kamar Ji Ke. Dia ingin memberikan kelima buah roh akuarius kepada Ji Ke untuk membantunya menyembuhkan dan memulihkan kekuatannya. Namun, saat Ji Tian Xing berjalan ke pintu kamar Ji Ke, dia mendengar suara-suara dari dalam. Selain Ji Ke, ada orang lain di ruangan itu yang berbisik kepada Ji Ke. Punggung orang itu menghadap ke pintu, jadi Ji Tian Xing tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, Ji Tian Xing dapat mengetahui dari punggung dan perawakan orang itu bahwa dia adalah seorang pemuda. 177. Pria muda yang berbicara dengan Ji Ke dengan suara rendah membuat Ji Tian Xing merasa bahwa dia adalah orang asing. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ji Tian Xing sedikit bingung, jadi dia berdiri di depan pintu dan mendengarkan percakapan keduanya. Pemuda itu berkata kepada Ji Ke, Junior Sister Ji Ke, lukamu sebagian besar sudah pulih, tetapi kamu masih perlu setengah bulan untuk pulih dari luka dalammu. Penatua obat telah memberimu resep lagi hari ini. Aku akan membantumu merebus obatnya besok. Kamu hanya perlu meminumnya selama setengah bulan dan lukamu akan sembuh total. Ji Ke menganggup dan tersenyum tipis, terima kasih, kakak senior Sukin. Terima kasih telah merawatku selama setengah bulan terakhir. Kalau tidak, lukaku tidak akan pulih secepat ini. Pria muda bernama Sukin melambaikan tangannya dan berkata dengan nada ramah, Saudari Ji Ke terlalu sopan. Saya adalah murid tetua pengobatan dan juga ahli pengobatan dari Balai Pengobatan Roh. Meracik obat untuk semua orang adalah tugas saya. Setelah jeda, Sukin menyelidiki, Saudari muda Ji Ke, Anda telah tinggal di aula pengobatan roh selama lebih dari setengah bulan sekarang. Anda memiliki pemahaman tentang tetua pengobatan. Junior Sister, apakah Anda sudah memikirkan masalah yang saya sebutkan terakhir kali? Uh, Ji Ke merenung sejenak dan berkata dengan ragu, kakak senior Sukin, tolong beri aku lebih banyak waktu. Aku masih perlu memikirkannya. Ola pengobatan roh adalah tempat penting dalam sekte. Penatua pengobatan adalah raja pengobatan yang sangat dihormati yang dapat menghidupkan kembali orang-orang. Saya, saya khawatir bakat saya tidak cukup baik dan saya akan gagal memenuhi harapan penatua obat. Sukin tertawa ramah dan dengan cepat membujuk, Junior Sister Ji Ke, kamu terlalu khawatir. Semua murid di sekte tahu tentang temperamen penatua obat. Dia adalah penatua yang paling lembut dan baik hati. Dia selalu baik dan baik hati kepada para murid di sekte. Junior Sister, jika kamu datang ke Spirit Medicine Hall, kamu akan merasa santai dan nyaman. Kamu tidak akan segugup dan sekompetitif saat kamu berada di White Deco Hortyard. Medicine Elder telah mengatakan beberapa kali bahwa ketika dia melihatmu, Suster Junior, itu seperti melihat cucunya sendiri. Ada semacam takdir yang membuatnya ingin mengambilmu sebagai muridnya dan mengajarimu Dao Alkimia. Setelah mendengar kata-kata Sukin, Jika sedikit bingung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Sukin, jangan salah paham. Akhir-akhir ini, perawatan dan perhatian tetua kedokteran untukku terukir di hatiku. Aku juga sangat berterima kasih padanya. Aku hanya takut bakatku terlalu rendah dan aku tidak memiliki bakat apapun dalam Dao of Alchemy. Jika aku menjadi murid tetua obat, aku akan mempermalukannya di masa depan. Sukin sepertinya sudah lama berharap dia akan mengatakan ini. Dia tersenyum ringan dan berkata, Saudari muda, Anda dapat yakin. Karena Penatua Yao ingin menerima Anda sebagai murid dan mengajari Anda Dao Alkimia, dia pasti sudah melihat bahwa akar roh Anda tidak dangkal dan bahwa Anda memiliki bakat luar biasa dalam Alkimia. Terlebih lagi, dengan pencapaian tetua kedokteran dalam Alkimia dan kultivasi, bahkan batu yang keras kepala pun dapat diajari olehnya menjadi seorang alkemis yang berkualitas. Melihat jika terdiam dan sepertinya masih ragu, Sukin terus berbicara. Meskipun saya tahu bahwa Suster Junior dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada Marsial Dao dan ingin menjadi ahli Marsial Dao. Jika saya membiarkan Anda meninggalkan White Deu Kourtyard dan datang ke Spirit Medicine Hall untuk belajar Alchemy, itu memang akan menunda kultivasi Marsial Dao Anda. Namun, jika saudari muda bisa menjadi Grandmaster Alkimia, kamu bisa memurnikan pil roh yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan ajaib. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang bisa kamu selamatkan? Itu prestasi yang luar biasa. Sama seperti saya, saya dilahirkan untuk menyukai kedamaian dan ketenangan. Saya benci bermain pedang dan tombak, berkelahi dan membunuh. Oleh karena itu, saya memilih untuk berkonsentrasi mengembangkan Alkimia, mempraktikan pengobatan untuk membantu dunia, dan mempraktikan pengobatan untuk menyelamatkan orang. Singkatnya, saudari muda, jika kamu sudah memikirkannya, aku akan memberitahu guru tentang masalah ini. Bagaimana menurutmu? Jika terdiam sesaat sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, kakak senior Sukin, jangan cemas. Aku masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan kakak Tian Xing dan biarkan dia membantuku memutuskan. Kakak Tian Xing, adik muda, apakah dia kakak laki-lakimu? Sukin tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Bagus juga, hal sepenting itu memang harus didiskusikan dengan kakak. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku akan datang menemuimu besok setelah aku selesai menyeduh obatnya. Setelah mengatakan itu, Sukin menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Ji ke sebelum dia berbalik dan pergi. Ji Tian Xing sudah diam-diam bersembunyi di kamar sebelah. Dia hanya muncul setelah Sukin pergi. Dia masuk ke kamar Ji Ke dan melihat Ji Ke berdiri di dekat jendela. Dia menatap pohon yang mengjulang tinggi di luar dengan linglung. Ke-ke, Ji Tian Xing menyapanya dengan senyuman. Dia berjalan ke sisi Ji Ke dan bertanya, mengapa kamu berdiri di dekat jendela dengan linglung lagi? Apa yang anda pikirkan? Kakak Tian Xing, kenapa kamu kembali lagi? Ji Ke tersenyum dan menarik lengannya, berkata, tapi kamu kembali tepat waktu. Aku sedang mencarimu untuk sesuatu. Ji Tian Xing mencubit wajah kecilnya dan bertanya, sambil tersenyum, apakah kamu ingin bergabung dengan Spirit Medicine Hall untuk belajar alkimia? Apakah kamu ingin aku memberimu ide? Hah? Ji Ke tertegun sejenak. Dia cemberut dan berkata, Hef, apakah anda mendengar apa yang saya katakan kepada kakak senior Sukin tadi? Ya, Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, tapi saya tidak bermaksud menguping. Saya kebetulan mendengarnya. Ji Ke jelas tidak peduli tentang ini. Dia menatapnya dan bertanya dengan serius, kakak Tian Xing, bagaimana menurutmu? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan menganggup. Saya pikir kata-kata Sukin masuk akal. Dikatakan bahwa tetua pengobatan roh adalah tetua yang paling baik dan paling populer di sekte ini. Saya telah melihat penatua obat dengan mata kepala sendiri. Itu benar. Keke, jika kamu bergabung dengan penatua obat dan mempelajari alkimia, itu akan menjadi berkah yang patut ditiru. Dengan pencapaian tetua kedokteran dalam alkimia dan kecerdasan anda, pencapaian anda di masa depan pasti akan luar biasa. Jika secara alami tahu betapa irinya bisa bergabung dengan tetua pengobatan roh dan belajar alkimia. Namun, dia ragu sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang benar-benar dia khawatirkan. Kakak Tian Xing, jika saya tinggal di balai pengobatan roh, akankah sulit bagi kita untuk bertemu di masa depan? Gadis bodoh, Ji Tian Xing menggaruk hidung kecilnya dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte memberiku token atlas langit. Aku bisa masuk dan keluar Sekte sesuka hati. Aku akan sering datang menemuimu di masa depan. Bagus sekali. Terima kasih, Kakak Tian Xing. Jika menganggup berulang kali, keraguan dan kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang. Dia tenang dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia melanjutkan, Kakak Tian Xing, sejak kejadian terakhir kali, saya telah memikirkan beberapa pertanyaan. Apakah anggota keluarga kerajaan benar-benar tidak memiliki hubungan kekerabatan? Bisakah seorang seniman bela diri menjadi gila dan tidak manusiawi untuk mengejar masa depan yang lebih baik dan kekuatan bela diri yang lebih kuat? Jika harga menjadi seorang seniman bela diri adalah menjadi berdarah dingin, tidak berperasaan, tercelah, dan kejam, maka saya lebih suka tidak menjadi seorang seniman bela diri. Pada titik ini, jejak kesedihan muncul di matanya yang jernih. Dia agak berkecil hati. Jitian Xing mengerti mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Dia menepuk pundaknya dengan lembut dan menghiburnya. Keke, aku tahu kamu tidak bisa melepaskan kejadian itu dan kamu hampir kehilangan nyawamu. Tapi tidak semua orang berdarah dingin, tidak berperasaan, hina, dan kejam seperti jiling. Dan tiannya rusak ketika dia masih muda dan dia dicap sebagai sampah. Itu sebabnya pikirannya terdistorsi dan dia menjadi sangat gila. Kebanyakan orang normal dan baik hati. Sama seperti Ni Hao dan Su Qin yang kita kenal ini. Mereka semua pemuda yang antusias, ceria, dan positif. Pada titik ini, dia meletakkan tangannya di bahu jika dan tersenyum memberi semangat. Singkatnya, jika kamu berkecil hati tentang seni bela diri, bergabunglah dengan spirit medicine hall dan fokuslah mempelajari alkimia. Aku harap kamu bisa melupakan kejadian itu secepat mungkin dan kembali menjadi putri kecil yang nakal, lincah, dan imut seperti dulu. 178. Setelah bujukan Ji Tian Xing, jika akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Aula Pengobatan Spiritual. Setelah diskusi, Ji Tian Xing memberinya lima buah roh akuarius untuk membantunya memulihkan diri. Setelah itu, Ji Tian Xing meninggalkan balai pengobatan spiritual dan kembali ke halaman Feng Yun. Malam telah tiba dan sudah waktunya untuk menyalakan lentera. Halaman Feng Yun sepi dan tidak ada lampu yang menyala di kamar para murid. Ji Tian Xing menebak bahwa murid-murid itu pasti dalam kultifasi terpencil. Mereka harus bekerja keras untuk mempersiapkan turnamen Gunung Naga. Setelah kembali ke kamarnya, dia memasuki ruang rahasia dan mulai berkultifasi dalam pengasingan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan Nadi Pedang ke-9 dan menerobos ke alam pemahaman mistik. Meskipun tingkat ke-9 alam energi sejati hanya berjarak satu langkah dari alam pemahaman mistik, jaraknya sangat besar. Seniman bela diri alam energi sejati hanya bisa memasukkan energi sejati mereka ke telapak tangan atau senjata mereka untuk membentuk bayangan telapak tangan dan pancaran pedang. Energi sejati tidak dapat meninggalkan tubuh mereka. Tapi seniman bela diri mistik komprehending realm berbeda. Energi sejati mereka lebih kuat dan dapat mengembun menjadi suatu sat. Misalnya, pancaran tinju yang terkondensasi dari energi sejati dapat dilepaskan dari tinju mereka atau pancaran pedang yang terkondensasi dari energi sejati. Mereka bisa menyerang dan membunuh dari jarak jauh dan lebih kuat. Selanjutnya, seniman bela diri mistik komprehending realm dapat melepaskan energi sejati mereka di luar tubuh mereka dan memadatkannya menjadi perisai untuk melindungi diri dari cedera fatal. Tentu saja, cara ini menghabiskan banyak true energy. Bahkan para ahli di atas tingkat ke-5 alam energi sejati tidak akan menggunakannya dengan mudah. Selain itu, seniman bela diri alam pemahaman mistik dapat memadatkan pikiran mereka menjadi kesadaran spiritual. Perasaan jiwa tidak berbentuk dan tidak berwujud, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, tetapi memiliki semua jenis kegunaan magis yang tidak terduga. Jitian Singh menghitung dalam hatinya, dengan kekuatanku saat ini dan suat hard part, aku dapat melepaskan kekuatan tempur dari seniman bela diri mistik komprehending realm tingkat ke-3. Jika aku menggunakan pedang naga hitam, aku bisa mengalahkan seniman bela diri mistik komprehending realm tingkat ke-4. Aku hanya berada di tingkat ke-9 alam energi sejati, tapi aku sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Jika saya dapat menerobos ke alam pemahaman mistik, kekuatan tempur saya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, aku bahkan bisa mengalahkan seniman bela diri mistik komprehending realm tingkat ke-5. Memikirkan hal ini, hati Jitian Singh dipenuhi dengan antisipasi. Keinginannya untuk mencapai alam tongsuan semakin kuat. Dia duduk bersila di tengah arai pengumpulan roh, mengedarkan tingkat ke-3 dari jalan pedang. Dia menyerap Yuan Qi dari surga dan bumi dan memurnikan vena pedang dengan seluruh kekuatannya. Untuk mempercepat kultifasinya, dia juga mengambil 4 buah roh dan 5 elemental dan sejati. Ini adalah setengah dari tunjangan bulanannya. Jika dia menggunakannya untuk kultifasi hariannya, itu bisa bertahan setidaknya selama 10 hari. Jitian Singh fokus pada kultifasi. Dengan bantuan buah roh dan pil, dia terus menyempurnakan nadi pedang ke-9. Seiring waktu berlalu, meridian merah tua ke-9-nya berangsur-angsur berubah menjadi kemasan. Pada saat yang sama, kekuatannya juga tumbuh secara diam-diam, terus menjadi lebih kuat. Satu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Setelah total lima hari, Jitian Singh telah menyempurnakan hasil obat dari buah roh dan pil. Namun, dia masih belum bisa menyempurnakan nadi pedang ke-9. Dua per tiga dari meridian ke-9-nya telah berubah menjadi emas, dan sepertiga sisanya masih berwarna merah tua. Jitian Singh ingin menyempurnakan urat pedang sekaligus, jadi dia mengambil semua pil yang tersisa di kantong brokat 100 harta karun. Beberapa buah roh, True Elemental Dance, dan Mystic Gold Secret Elixir semuanya meledak dengan energi esensi tak terbatas di tubuhnya, melonjak seperti sungai. Jitian Singh diam-diam menahan dampak dari hasil obat yang tak terbatas dan terus menyempurnakan urat pedang ke-9. Tanpa sadar, dua hari lagi berlalu. Pada titik ini, dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama tujuh hari. Dia juga telah menggunakan semua buah roh, pil, dan sumber daya lain yang dia miliki. Untungnya, usahanya sangat dihargai. Meridian ke-9 akhirnya berubah menjadi emas murni, berhasil dimurnikan menjadi urat pedang. Sekarang, sembilan meridian utama Jitian Singh semuanya telah menjadi urat pedang. Elemental dan sejati di tubuhnya juga mengamuk, melonjak seperti banjir deras di ubat. Ketika True Elemental dan sejati akan mengembun menjadi dan sejati di urat pedang. Ketika True Elemental dan sejati melonjak dengan liar, itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang samar, seperti guntur yang menggelinding. Jitian Singh tahu bahwa saat kritis telah tiba. Dia telah mencapai batas True Elemental Realm level 9 dan akan menerobos kemacetan menuju Mystic Comprehending Realm. Untuk seniman bela diri True Elemental Realm biasa, True Elemental dan Tian akan memadat menjadi topan dan berputar terus-menerus. Setelah mencapai alam pemahaman mistik, Siklon Elemental dan Tian sejati akan mengembun menjadi dance elemental sejati cair dan menjadi dance elemental. Situasi Jitian Singh berbeda. Dia tidak memiliki dan Tian, hanya embryo pedang. Saat ini, embryo pedangnya adalah pedang emas kecil. Itu hanya bayangan pedang emas. Namun, dia telah mencapai batas True Elemental Realm. True Elemental dan sejati yang tak terbatas di sembilan urat pedang dengan gila-gilaan menyatu menjadi embryo pedang. Bayangan pedang emas mengandung True Elemental dance dalam jumlah yang tak ada habisnya dan menjadi semakin padat, secara bertahap berubah menjadi pedang emas yang besar. Proses ini adalah transisi dari alam elemen sejati ke alam pemahaman mistik. Seniman bela diri biasa memadatkan True Elemental dance mereka menjadi tetesan air, tetapi bagi Jitian Singh, bayangan embryo pedang memadat menjadi bentuk yang substansial. Waktu berlalu, dan malam berlalu dengan cepat. Bayangan embryo pedang akhirnya menyelesaikan transformasinya dan sepenuhnya berubah menjadi pedang emas yang besar. Pada saat yang sama, tekadnya juga menyelesaikan transformasinya dan memadat menjadi kesadaran spiritual. Jitian Singh akhirnya berhasil menembus ke alam pemahaman mistik. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia mengedarkan kinya dan mengatur nafasnya selama satu jam lagi sebelum dia mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Ini bagus. Akhirnya selesai. Saya telah menyelesaikan tingkat ketiga dari jalan pedang. Saya akhirnya berhasil menembus ke alam pemahaman mistik. Untuk mengkonfirmasi hasil ini, dia berjalan ke sudut ruang rahasia dan menekan tangannya ke pembuluh darah si cipilar. Elemental dance dalam jumlah tak terbatas keluar dari telapak tangannya. Vena hitam di pilar psikis segera menyala dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan mewakili alam pemahaman mistik. Ketika salah satu pembuluh darah menyala, itu mewakili tingkat pertama dari alam pemahaman mistik. Ji Tian Xing menarik tangannya dengan puas dan bergumam pelan, Aku telah mencapai alam pemahaman mistik. Selanjutnya, aku harus mengolah tingkat keempat dari jalan pedang untuk terus meningkatkan kekuatanku. Saatnya untuk melihat makam Kenshin. Dia duduk bersila di ruang rahasia dan memfokuskan tekadnya pada lubang hitam di belakang embryo pedang. Us! Tekad Ji Tian Xing memasuki makam Kenshin dan tiba di ruang gelap dan dingin. Dia melayang di langit di atas gurun. Setelah memastikan arahnya, dia melayang ke depan. Dalam waktu singkat, dia tiba di bagian bawah prasasti pedang yang mengjulang tinggi. Dia bisa merasakan bahwa prasasti pedang raksasa berwarna hitam pekat telah menjadi lebih kuat dan mendominasi. Spirit Ki yang mengelilingi prasasti pedang juga menjadi lebih tak terbatas. Jelas, jiwa pedang di pemakaman surga telah memperoleh banyak hal dari melahap kekuatan penyihir dan imam besar. Ji Tian Xing mengukur prasasti pedang dan berjalan menuju batu nisan di sisi kiri prasasti pedang. Dia berjalan lebih dekat ke batu nisan dan melihat bahwa kata-kata di batu nisan ketiga telah menghilang. Sama seperti sebelumnya, kata-kata di batu nisan ketiga menghilang setelah aku menyelesaikan tingkat ketiga jalan pedang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat batu nisan keempat dan dengan hati-hati mengamati tingkat keempat dari jalan-jalan pedang. Segera, dia memahami inti dari tingkat keempat dari jalan-jalan pedang. Dia perlu meredam 72 titik akupuntur di tubuhnya. Dia menghafal kata-kata di batu nisan dan meninggalkan makam Kenshin. 179. Di puncak Red Cloud Peak, Sky Pillar Hall. Saat itu masih pagi, dan Master Sekte Cutian Sheng sedang mendiskusikan masalah dengan para tetua di aula. Cutian Sheng duduk di singgah sana di kepala aula, mendengarkan laporan tetua dengan ekspresi bermartabat. Setelah para tetua dari berbagai aula menyelesaikan laporan mereka, dia memberikan pendapat yang sesuai dan memberikan beberapa perintah setelah pertimbangan yang cermat. Tidak butuh waktu lama untuk pertemuan berakhir, dan semua sesepuh pergi. Setelah semua tetua pergi, tetua Sekte Luar Chu Huai San tetap tinggal. Tatapan Cutian Sheng tertuju padanya dan dia bertanya, Penatua Chu, Anda tetap tinggal sendirian. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilaporkan? Chu Huai San menangkupkan tangannya dan mengangguk, Ya, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Master Sekte. Pagi ini, di akon Sekte Luar Sekte Tian Jian tiba dengan tiga murid. Bawahan ini telah mengatur agar mereka tinggal di halaman pinus hijau. Cutian Sheng mengangkat alisnya dan sedikit mengangguk, Bagus. Penatua Chu, Anda yang bertanggung jawab atas masalah ini. Perlakukan mereka dengan baik dan jangan merusak reputasi Sekte Pilar Langit kami. Selain itu, kirim seseorang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Jangan biarkan mereka menimbulkan masalah atau gangguan. Dipahami. Chu Huai San menangkupkan tangannya dan menerima perintah itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bisa tidak bertanya. Guru Sekte Tian Jian tiba-tiba mengusulkan untuk mengirim seorang murid ke Sekte kami untuk pertukaran. Master Sekte, Anda dengan jelas menebak bahwa Sekte Tian Jian tidak berguna dan punya rencana lain. Mengapa Anda setuju dengan masalah ini? Bibir Cu Tian Sheng meringkuk menjadi senyum main-main, dan dia berkata dengan nada bermartabat, Itu benar. Raja ini dan Tuan Sekte Tian Jian telah berurusan satu sama lain selama ratusan tahun. Tentu saja, saya tahu bahwa ambisinya tidak kecil dan dia punya rencana lain. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Dalam tiga tahun terakhir, Sekte Tian Jian telah menduduki Gunung Naga dan menyita sejumlah besar sumber daya budidaya. Mereka telah berkembang dan tumbuh dengan sangat cepat. Orang-orang Sekte Tian Jian pergi ke wilayah Yong-an untuk merekrut para jenius dari seluruh dunia. Dikatakan bahwa mereka telah menemukan seorang jenius top lainnya tahun ini. Karena Master Sekte Tian Jian mengirim seorang murid baru untuk pamer, Raja ini ingin melihat seberapa berbakat jenius top Sekte Tian Jian yang baru direkrut. Chu Huaisan dengan cepat mengeluarkan daftar nama dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Chu Tian Sheng. Pemimpin Sekte, ini adalah informasi tentang tiga murid jenius dari Sekte Tian Jian. Silakan lihat. Aku diam-diam telah mengamati bahwa tiga murid yang datang ke Sekte kami untuk pertukaran kali ini semuanya adalah anak muda dengan bakat luar biasa. Kekuatan mereka telah mencapai alam pemahaman mistik, dan mereka semua berasal dari wilayah Yong-an. Melihat Chu Tian Sheng melihat ke bawah pada register, Chu Huaisan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan, nama ketiga murid ini adalah Hang Chen, Ran Dong Lai, dan Yin Fei Yang. Kekuatan Ran Dong Lai telah mencapai LF2 Tongsuan Rilem. Dia lahir di keluarga aristokrat ilmu pedang wilayah Yong-an. Kekuatan Yin Fei Yang telah mencapai alam Tongsuan LF3. Dia lahir di keluarga kerajaan sebuah kerajaan di wilayah Yong-an. Adapun Hang Chen, dia yang terkuat dan telah mencapai tingkat kelima dari tahap pencerahan mistik. Bakatnya juga yang paling menonjol. Dia adalah jenius teratas yang ditemukan oleh Sekte Tian Jian tahun ini. Menurut penyelidikan bawahan ini, Hang Chen awalnya adalah murid dari Sekte kelas 3 di wilayah Yong-an, tetapi dia tidak disambut di Sekte tersebut dan dikucilkan dan ditekan di mana-mana. Mendengar ini, Chu Tian Sheng mengangkat alisnya. Jelas, dia tertarik. Dia meletakkan register di tangannya dan menatap Chu Huaisan dengan penuh minat. Karena Hang Chen adalah seorang jenius top, mengapa dia berada di Sekte kelas 3? Mengapa dia dikucilkan dan ditekan di mana-mana? Chu Huaisan buru-buru menjelaskan, Sekte kelas 3 itu terutama mempelajari R. Raidao. Namun, jumlah ahli di Sekte tersebut telah layu, dan banyak Sekte lain diam-diam mengucilkan dan menyerang mereka. Wilayah dan sumber daya yang mereka miliki semakin kecil dan semakin kecil, dan mereka berada di ambang pembubaran dan kepunahan. Hang Chen memiliki garis darah pedang pertarungan, dan bakatnya dalam ilmu pedang sangat luar biasa. Namun, bakatnya dalam R. Raidao sangat biasa-biasa saja dan bahkan bisa disebut bodoh. Selain itu, dia memiliki aura pembunuh dan sangat agresif. Dia sering memukuli dan mempermalukan para murid di Sekte tersebut, itulah sebabnya dia dikucilkan dan ditekan oleh rekan-rekannya. Karena dia tidak bisa menggertak para murid di Sekte, Hang Chen menyebabkan masalah di luar Sekte dan berkelahi dengan murid dari Sekte lain. Karena itu, Hang Chen membuat banyak musuh dari Sekte kelas 3. Pada akhirnya, Sekte lain menemukan alasan untuk bergabung dan menghancurkan Sekte kelas 3. Mendengar ini, bahkan Cu Tian Sheng, pemimpin Sekte, mau tidak mau mengerutkan kening dan mengungkapkan senyum main-main. Haha, seorang murid biasa di tingkat kelima alam tongsuan dapat membawa bencana bagi Sekte tersebut. Pria ini adalah bintang kemalangan. Chu Huaisan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Master Sekte, Hang Chen memiliki garis pedang pertarungan, tetapi dia bergabung dengan Sekte susunan tingkat ketiga. Ini seperti melempar mutiara di depan babi. Ini akan menunda waktu kultifasinya. Di Sekte kelas 3, bakatnya tidak dapat dikembangkan dan dibudidayakan, jadi dia menjadi bintang kesialan. Namun, Sekte Tian Jian sangat kuat. Tidak seperti Sekte kelas 3 itu, itu dapat mengakomodasi Hang Chen dan mengolahnya menjadi seorang jenius top. Cu Tian Sheng tersenyum dan mengangguk. Itu benar, jenius senibela diri selalu memiliki semua jenis keanehan dan berbeda dari orang biasa. Hanya Sekte besar yang bisa mentolerir dan mengendalikan mereka. Penatua Cu, silakan lanjutkan. Cu Huaisan melanjutkan, setelah Sekte kelas 3 itu dihancurkan, Hang Chen tidak hanya melarikan diri dari pengepungan, tetapi juga mencuri harta Sekte tersebut dan melarikan diri ke daerah Yong-an untuk menghindari perburuan. Kebetulan Sekte Tian Jian pergi ke wilayah Yong-an untuk merekrut murid baru. Hang Chen menemukan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi masuk Sekte Tian Jian dan memenangkan tempat pertama di Sekte Tian Jian. Setelah pria ini memasuki Sekte, garis darah pedang pertarungannya dikembangkan. Sekte Tian Jian tidak hanya membantunya merangsang bakat garis keturunannya, tetapi juga memberinya banyak harta dan metode kultivasi. Pemimpin Sekte Tian Jian bahkan menerimanya sebagai murid dan secara pribadi mengajarinya ilmu pedang. Jelas, dia memiliki harapan besar untuknya. Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, garis pedang pertarungan adalah garis keturunan tingkat hitam yang langka. Itu bahkan lebih kuat daripada garis darah pedang hitam. Hampir semua jenius dari sepuluh bangsa di wilayah Tian Chen telah bergabung dengan Sekte kami. Untuk Sekte Tian Jian, seorang seniman bela diri muda dengan garis pedang pertarungan memang layak untuk diasuh. Saat menyebutkan tingkat garis keturunan, Cu Huaisan tersenyum bangga dan mengangguk setuju. Iya, sebagian besar jenius di wilayah Tian Chen ada di Sekte kami. Tidak banyak jenius sejati di Sekte Tian Jian. Konyol bahwa garis pedang pertarungan dapat membuat pemimpin Sekte Tian Jian menerimanya sebagai murid. Meskipun garis darah pedang pertarungan jarang terjadi, itu hanya garis keturunan tingkat hitam. Murid utama kami, Yun Yao, memiliki garis keturunan tubuh suci roh surgawi tingkat surga. Garis keturunan tingkat hitam hanya dapat memberi Hang Chen peluang 90% untuk mencapai alam inti asal. Tapi tubuh suci roh surgawi Yun Yao dapat membuatnya mencapai alam asal surga. Dalam 10 tahun paling banyak, Sekte kami akan memiliki ahli rilem asal surga ketiga. Bagaimana bisa Sekte Tian Jian dibandingkan dengan Sekte kami? 180. Selama Yun Yao disebutkan, para diaken dan tetua dari Sekte Pilar Langit sangat bangga. Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor satu yang tak terbantahkan di wilayah Tian Chen. Dia memiliki garis darah surgawi dan tubuh ilahi yang legendaris. Dia telah mencapai tahap inti asal pada usia 19. Dia pernah mengalahkan elit dari tujuh Sekte di Star Platform. Dia juga. Kemuliaan dan kehormatan yang diciptakan Yun Yao tidak dapat dijelaskan selama tiga hari tiga malam. Singkatnya, dia adalah seorang super jenius yang hanya bisa dilihat oleh semua jenius di wilayah Tian Chen dan merasa putus asa. Hang Chen, murid baru dari Sekte Tian Jian, berbakat dan memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa. Tapi dibandingkan dengan Yun Yao, ada perbedaan antara langit dan bumi. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Chu Tian Sheng juga bangga akan hal ini. Tapi dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Elder Chu, Hang Chen tidak bisa dibandingkan dengan Yun Yao. Tapi Yun Yao adalah murid utama dari Sekte Tian Jian. Hang Chen hanyalah murid luar baru dari Sekte Tian Jian. Hanya murid dari halaman Feng Yun yang dapat berpartisipasi dalam turnamen Longshan ini. Mereka harus mengalahkan Hang Chen dan mengambil kembali Longshan untuk Sekte tersebut. Sekte Tian Jian telah menduduki Longshan selama tiga tahun. Dalam tiga tahun ini, mereka telah berkembang sangat cepat. Kami hanya bisa memenangkan turnamen Longshan ini. Kita tidak boleh kalah. Wajah Chu Tian Sheng serius dan nadanya serius. Ini adalah perintah kematian untuk Chu Huaisan. Lagi pula, turnamen Longshan ini tidak hanya terkait dengan kepemilikan Longshan, tetapi juga wajah Sekte Tian Jian. Chu Huaisan mengerutkan kening dan merasa sedikit malu. Sekte Guru, Meskipun sepuluh murid baru dari halaman Feng Yun sangat bagus, dibandingkan dengan Hang Chen. Saya khawatir mereka masih sedikit lebih rendah. Murid terkuat dari halaman Feng Yun, Lu Mingyang, baru berada di tahap pertama alam Tongshan. Belum lagi mengalahkan Hang Chen, tidak diketahui apakah dia bisa menghadapi Yin Fei Yang dan Randong Lai. Chu Tian Sheng juga memahami hal ini. Wajahnya menjadi lebih serius, dan matanya berkilat. Di akon Han dari halaman Feng Yun, Sudahkah kamu memutuskan para murid yang akan berpartisipasi dalam turnamen? Chu Huaisan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Aku belum memutuskan. Instruksi apa yang kamu miliki? Nada Cu Tian Sheng serius saat dia berkata, Kalau begitu biarkan Han Kiao Sheng memutuskan kandidat secepat mungkin. Dipahami. Chu Huaisan hanya bisa menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan pergi. Dia kembali ke sekte luar untuk menyampaikan perintahnya. Di halaman badai, Jitian Xing duduk di kamarnya, merenungkan tingkat keempat SWOT Heart Dao. Sekarang dia telah mencapai tongsuan Rilem Tier 1, Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih jauh, Dia harus menyempurnakan 72 aperturnya. Tubuh manusia memiliki 9 meridian utama. Mereka seperti 9 saluran yang saling berhubungan Yang memungkinkan esensi sejati beredar dan beredar. Setiap meridian memiliki 8 titik akupuntur, Yang seperti simpul pada sebuah lorong. Jika acu points aperture rusak atau tersegel, Itu akan memblokir meridian dan mempengaruhi aliran True Essence. Jika titik akupuntur ditempa dan diperkuat, Itu bisa semakin memperkuat meridian dan menahan lebih banyak Zen Yuan. Apalagi bisa mempercepat aliran Zen Yuan dan meningkatkan kekuatannya. Jitian Xing memahami prinsip-prinsip ini, Tetapi dia juga tahu bahwa memurnikan titik akupuntur Jauh lebih sulit daripada meridian memurnikan. Lagi pula, acu point aperture sangat kecil dan tersembunyi, Bahkan lebih rapuh daripada meridian. Jika dia ingin menyempurnakan titik akupuntur aperture, Dia harus mengendalikan Zen Yuan-nya hingga ke detail terbaik. Saat Jitian Xing tenggelam dalam pikirannya, Dia tiba-tiba mendengar bel berbunyi di Aula Utama. Dia kembali sadar dan buru-buru mengumpulkan pikirannya. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan bergegas ke Aula Utama. Murid-murid dari halaman badai semuanya terbangun dan bergegas ke Aula Utama. Dalam waktu singkat, kesepuluh murid telah berkumpul. Setelah delapan hari kultivasi terpencil, Kekuatan semua orang jelas meningkat. Semua orang tahu bahwa Han Kyu Seng telah mengumpulkan semua orang di Aula Utama hari ini untuk memutuskan peserta turnamen Gunung Naga. Memikirkan hal ini, semua orang dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi. Segera, Han Kyu Seng dan Du Wu berjalan ke Aula Utama dan berdiri di ujung meja. Ekspresi kedua diaken itu agak serius, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alis mereka. Ketika para murid memperhatikan hal ini, mereka agak bingung dan memiliki firasat buruk. Han Kyu Seng dengan tenang mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan nada serius, Hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang di sini untuk mengumumkan sebuah berita. Tiga murid dari sekte Tian Jian telah tiba di sekte kami dan sekarang tinggal di Pine Courtyard. Ketiga murid itu semuanya telah mencapai alam pemahaman mendalam, dan murid terlemah berada di tahap kedua dari alam pemahaman mendalam. Mendengar berita ini, semua murid tercengang, wajah mereka penuh keterkejutan. Keyakinan dan antisipasi di hati setiap orang segera lenyap dan berubah menjadi keterkejutan dan keraguan. Beberapa murid mau tidak mau mendiskusikannya, dan beberapa bahkan bertanya pada Han Kyu Seng. Di akun Han, bagaimana ini bisa terjadi? Tiga murid yang dikirim oleh sekte Tian Jian semuanya berada di ranah pemahaman yang mendalam. Lalu bagaimana kita akan bertarung? Tidak mungkin bagi seorang kultifator alam Zen Yuan untuk mengalahkan seorang kultifator alam pemahaman yang mendalam. Bukankah itu berarti sekte kita akan kalah? Bukankah seharusnya murid alam pemahaman mendalam memasuki sekte dalam? Mengapa mereka masih di sekte luar? Di akun Han, sekte Tian Jian tidak membuat murid sekte dalam berpura-pura menjadi murid sekte luar, bukan? Semua orang bingung, dan mereka agak marah. Duhu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan menjelaskan dengan marah, wajar bagimu untuk memiliki keraguan seperti itu. Sekte Tian Jian memang dicurigai melakukan kecurangan kali ini. Ketiga murid itu memang murid baru dari sekte Tian Jian. Mereka seharusnya memasuki sekte dalam secara langsung, tetapi sekte Tian Jian dengan sengaja membiarkan mereka tinggal di sekte luar untuk kompetisi Longshan ini. Han Kyu Seng menganggup dan berkata dengan nada bermartabat, Ini di luar dugaanku. Aku tidak menyangka sekte Tian Jian begitu tercelah hingga menggunakan metode seperti itu. Awalnya, saya akan memilih tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Tapi dalam hal ini, saya tidak akan memilih. Setiap orang bebas memilih, dan saya tidak akan memaksa Anda. Siapa yang bersedia mewakili halaman Feng Yun dan berpartisipasi dalam kompetisi Longshan? Silakan berdiri. Jelas, tindakan sekte Tian Jian telah membuat Han Kyu Seng lengah dan membuatnya merasa tidak berdaya. Beberapa murid sangat marah dan mengutuk sekte Tian Jian dengan suara rendah, tetapi tidak ada yang mengambil inisiatif untuk berdiri. Bahkan Lu Mingyang, yang tampak paling kuat, ragu-ragu, menimbang pro dan kontra dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, Jitian Xing dengan tenang mengambil dua langkah ke depan dan melangkah maju. Di akun Han, murid ini bersedia berjuang untuk sekte kita. Dia memberi hormat pada Han Kyu Seng dan berkata dengan nada tegas. Sebelum Han Kyu Seng dapat berbicara, para murid melihat bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk bertarung, dan segera mulai berdiskusi. Jitian Xing, ketika kamu memasuki sekte, kamu hanya berada di LF5 True Element Realm. Bahkan jika kamu berkultivasi dengan keras selama dua bulan, kamu paling banyak masih berada di LF7 True Element Realm. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan Tong Xuan Realm menguasai? Huh, meskipun aku mengagumi keberanianmu, ini bukanlah keberanian. Kamu hanya meminta penghinaan. Beberapa murid menggelengkan kepala, mereka tidak memiliki sedikitpun harapan untuk Jitian Xing. Wajah Ni Hao juga penuh kekhawatiran, dan dia buru-buru mencoba membujuknya. Kakak Ji, jangan impulsif. Hal ini perlu dipertimbangkan panjang lebar. Terima kasih telah menonton!